Terima kasih telah menonton Para imam, biarawan-biarawati Ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih Saya duga ada banyak yang ingin tahu Mengenai hal ikhwal pengangkatan diri saya sebagai kardina Sejak awal saya yakin Kalaupun saya yang diangkat sebagai kardina Itu bukan karena saya pribadi Saya yakin pengangkatan ini adalah bentuk pengangkuan gereja katolik Pimpinan gereja katolik Bapak Suci Paus Franciscus Terhadap gereja katolik di Indonesia Yang terus berusaha bertumbuh Sesuai dengan semangat konsili Fatikan II Juga merupakan penghargaan pimpinan gereja katolik Paus Franciscus Terhadap bangsa di Indonesia Yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Berusaha ikut membangun perdamaian dia Dengan merawat dan mengembangkan persaudaraan sejati Sebetulnya sangat menarik untuk melanjutkan perlindungan mengenai dua hal ini Tetapi saya tidak ingin melakukan itu Saya ingin hanya membacakan surat Paus Franciscus Yang saya terima mengenai pengangkatan saya Dan saya kira semuanya akan menjadi jelas apa yang dimaksudkan Saya bacakan seperti adanya Kepada saudara-saudara terkasih Ignasi Suharyo Huskup Agung Jakarta Saudara terkasih Saya ingin menyapa Anda Dan menegaskan kedekatan persaudaraan saya pada saat ini Ketika gereja meminta dari Anda bentuk pelayanan Paus Pelayanan yang tidak berkaitan dengan kehormatan duniawi Tetapi panggilan untuk memberikan diri secara lebih utuh Dan kesaksian hidup yang konsisten Merupakan harapan hati saya yang terdalam Karena sekarang Anda telah mendapat tempat sebagai anggota klerus Roma Anda akan dapat menghayati keutamaan-keutamaan Yang merupakan siri mantabat Kristian Kesetiaan dan ketahatan Sampai menumpahkan darah Yang secara tradisional dilambangkan oleh osmbak merah para kardinal Di mata dunia Pengangkatan ini biasanya dilihat sebagai promosik Langkah baru menaiki tangga Atau keambetan dalam suatu lingkaran orang-orang terapar-apar Cara berpikir seperti ini Gagal untuk memahami Dan sungguh mengaburkan magma yang benar dari kekardinal Oleh sebab itu Saya mendorong Anda dengan semangat persaudaraan yang mendapat Untuk menghindari perayaan yang bercorok duniawi Benar bahwa umat beriman di gereja keusuman Anda Dan orang-orang yang membantu Anda dalam karya Anda Merasa kegiatan Karena Anda diangkat menjadi kardinal dan ingin merayakannya Pastikan bahwa syukuran itu sederhana Ditandai dengan rasa perasaan gereja Dan buka hari inci Ketika saya berpikir mengenai Anda masing-masing Satu kata masuk di dalam diri saya Bela rasa Semoga tahap baru dalam hidup Anda Menambah besar kemampuan Anda untuk berbela rasa Dan membantu Anda untuk semakin dekat mengikuti Yesus Bela rasa bagi semua pribadi Laki-laki maupun perempuan Yang karena menjadi korban Dan dijadikan kundang oleh begitu banyak kejahatan Dengan penuh harapan Mendambahkan sikap kasih yang lembut Dari mereka yang percaya kepada Tuhan Saya siap melayani Anda Saya itu maksudnya paus bukan saya Jangan lupa berkonggung saya Saya boleh dimasukkan di sini Semoga Yesus memberikan Memberkati Anda Dan perawan Maria Menjaga Anda Salam para saudara Saya kira Saya tidak usah menjelaskan apa-apa lagi Isi surat paus Sudah sangat jelas Meskipun demikian Saya masih ingin menyampaikan Sanggup dua tambahan Rumungan kecil Moga-moga dapat menambah Semangat kita bersama-sama Untuk membarui gereja Biasanya Kata ayat tahu Pelantikan sebagai kardinal itu Dilaksanakan pada bulan November Kemarin Kemarin dilaksanakan pada bulan Oktober Tanggal 5 Mengapa? Saya juga belum tahu Karena tidak bertanya kepada paus Ini tafsirannya saya Dan orang boleh menafsirkan Asal orang ini tafsirannya baik Tanggal 5 Tanggal 5 Oktober Itu dekat dengan tanggal 4 Tentu saja Dan tanggal 4 Oktober Andalah pesta Santu Francisus Asisi Nama yang beliau sadar Sebagai paus Dan kita semua tahu Francisus Asisi adalah seorang Pembaharu Di dalam gereja Sekarang anak-anak rohania Sekian ribu orang Yang masih melanjutkan Pembaharuan itu Yang kedua Bulan Oktober Adalah bulan Misi Luar biasa Dan hari ini Dan besok Kita juga merayakan Hari Misi Sedulia Masih ada Rangkaian yang ketiga Yaitu pada tanggal 6 Oktober Dimulai Sinode Amazon Yang pasti berbicara Mengenai iklim Mengenai lingkungan hidup Mengenai hal-hal Seperti itu Bagi saya pribadi Ini adalah simboli Yang aman jelas Bukan kebetulan Tanggalnya dipindah Tetapi dengan memindah Tanggal itu Simboli Ajaran yang adalah Agar kita Gereja Terus Menerus Membaharui Diri Itu pesan Yang saya tangkap Pembaharuan itu Dirumuskan Dengan berbagai macam Cara Matang Pembaharuan itu Bisa Bermacam-macam Salah satu Yang bisa Diputih Dari Konsilifatikan Kedua Adalah Dari Konstitusi Pastoral Tentang gereja di dunia Saya baca Jadi saya ingin Membagikan Apa yang saya tangkap Pesan yang saya tangkap Pesan Pembaharuan Yang dirumuskan Di dalam dokumen Konsilifatikan Yang kedua Misalnya dengan kata-kata ini Kegembiraan Kegembiraan Dan harapan Duga Dan kecemasan Orang-orang Zaman Sekarang Terutama Kau miskin Dan siapa saja Yang menerita Merupakan Kegembiraan Dan harapan Duga Dan kecemasan Para Murid Kristus Juga Suatu kalimat Yang begitu indah Yang mengungkapkan Semangat Pembaharuan Terus-terus Di dalam gereja Yang lain Yang Tetapi Saya pilih Yang ini Justru karena Macam-macam Yang tadi Saya sampaikan Semangat Pembaharuan Di dalam gereja Gatuhi Indonesia Watak dasarnya Dirumuskan Di dalam Kalimat Yang berbeda Rumusannya Adalah Gereja Indonesia Ingin Menjadi Gereja Yang semakin Relevan Bagi umatnya Sendiri Dan Semakin Signifikan Bagi Masyarakat Semakin Dan Semakin Itu artinya Terus-terus Bagi Kau semua Namun Jakarta Semakin Pembaharuan Rumusannya Berbeda Lagi Berbeda Tetapi Sekirin Sejarah Rumusannya Kita semua Pasti tahu Karena Waktu itu Ada nyanyianya Yaitu Semakin Beriman Semakin Bersaudara Semakin Berbila Rasa Semakin Semakin Itu Pasti Terus Membahar Diri Dan Tidak Pernah Selesai Sudari Saudaraku Yang Tidak Terkasih Terakhir Renungan Saya Sampai Kepada Kesimpulan Ini Pembaharuan Itu Mesti Dilakukan Terus-menerus Tidak Pernah Selesai Dalam Hal ini Kita Bisa Memetik Pesan Yesus Yesus Kepada Kita Yang Tadi Kita Dengarkan Di Dalam Injil Yaitu Untuk Terus Berdoa Tanpa Henti Kita Semua Tau Doma Itu Buahnya Banyak Ada Dua Buah Yang Saya Merasakan Bagus Untuk Kita Perhatikan Buah Doma Yang Pertama Adalah Keberanian Rasul Berani Seperti Para Rasul Buah Yang Kedua Adalah Keregang Hati Injil Nah Kalau Tiga Kata Itu Dirangkai Lalu Menjadi Sangat Indah Menurut Perasaan Saya Pembaluan Gereja Yang Terus 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 Mesti Dilandasi Dengan Keberanian Rasul Kerendangan Di Injili Dan Doa Yang Kekun Tiga Kata Kunci Yang Memungkinkan Kita Terus Ikut Di Dalam Pembaluan Itu Akhirnya Ijinkanlah Saya Menggunakan Bimbar Ini Pertama Tama Untuk Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Kardinal Yang Jauh Jauh Dan Jawa Tengah Hadir Bapak Kardinal Ini Semang Meniamkan Tempat Pelayanan Bagi Saya Ketika Saya Diangkan Menjadi Bus Kubus Panang Semarang Beliau Yang Saya Ganti Sudah Tidak Tidak Usah Bekerja Apa Sebenarnya Ketika Beliau Menyelesaikan Tugas Di Kekus Panang Jakarta Saya Yang Mengganti Ketika Beliau Berhenti Menjadi Buskuk Lenggungan Teknik Dan Polri Saya Yang Mengganti Terima kasih Bapak Kardinal Karena Saya Tidak Berbuat Apa- Apa Semua Sudah Diletangkan Dasarnya Bapak Kardinal Hanya Yang Terakhir Mungkin Tidak Saya Ikuti Karena Beliau Pindah Ke Horizontal Markas Beliau Markas Yang Lain Dengan Penuh Syukur Saya Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Mbak Bidah Besar Fatigan Untuk Indonesia Bapak Sukul Akum Pierup Yopo Yang Selalu Berusaha Untuk Memberikan Yang Paling Baik Bagi Kereja Indonesia Dan Peran Beliau Adalah Perawat Hubungan Yang Baik Antara Negara Indonesia Siap Dengan Fatigan Yang Sudah Ada Sejak Tahun 1947 Sudah Lama Dan Saya Kira Kalau Beliau Tidak Membantu Kami Pada Pelantikan Pelantikan Yang Terakhir Ini Kami Semuakan Kepingguman Beliau Membantu Menuliskan Surah Dan Sebagainya Terima Kasih Bapak Tengsar Fatigan Membantu Indonesia Terima Kasih Kepada Para Rekan Busku Yang Diwakili Di sini Tidak Bisa Semua Datang Datang Besok Kalau Ada Sindang Tahunan Kau Ini Semua Datang Ada Senior Senior Saya Bapak Busku Banti Sumarto Bapak Busku Mikael Angkur Ada Sebenarnya Tidak Sampai Hati Mengatakan Itu Junior Junior Saya Banyak Di situ Yang Paling Junior Yang Bapak Saya Injil Tadi Bapak Busku Bandung Lalu Mas Ada Bapak Busku Dari Bangkal Pinang Itu Orang Setia Tetangga Saya Ada Bapak Busku Pas Kalis Dari Bogor Mungkin Belum Banyak Yang Tahu Apa Yang Menjadi Ciri Khas Kebersamaan Para Busku Yang Tergabung Di Dalam Konferensi Wadid Indonesia Lebih Dari 20 Tahun Saya Dikam Ini Ciri Kebersamaan Para Bapak Busku Sangat Persahabatan Saling Meneguhkan Saling Menolakan Isti Bewah Terima Kasih Pada Para Imam Yang Selalu Siap Di Dalam Perputusan Bersama Mengemban Tanggung Jawab Perputusan Di Kukus Kuman Manggung Jagar Tadi Sampai Sekarang Kalau Saya Meminta Teman Imam Untuk Menjalankan Tugas Tertentu Tidak Pernah Ada Yang Menolak Istimewa Kalau Pemenoman Tidak Akan Diberi Kartu Gunung Tidak Ada Yang Terima Kasih Kepada Kemudian Biarawan Biar Yang Kehadiran Dan Karya-karyanya Kepada Memberi Warnam Kepada Kereja Katholik Indonesia Dan Khususnya Gino Sekumpan Banggung Jaganta Ini Terima Kasih Kepada Seluruh Umat Ibu Bapak Kau Buddha Remaja Dan Anak 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 Yang perananya kelihatan apu ataupun tersebut. Yang perananya berbeda-beda, besar atau kecil. Tetapi di dalam kerjasama yang semakin terpadu, kita semua menunjukkan cinta kita kepada gereja. Dan membuat gereja kita selalu di dalam proses membaharui. Tentu terima kasih kepada teman-teman, ibu bapak, para imam, bunda, suster. Yang meniapkan perayaan seluruh ini, yang melaksanakannya. Dan nanti tentu juga yang bersih-bersih sesuatu perayaan. Semoga kebersamaan kita di dalam mencintai gereja, di dalam mencintai bangsa dan negara kita. Dapat kita bersembahkan kepada Tuhan sebagai pujian kemuliaan bagi kita. Dan berikan keselamatan bagi semakin banyak orang. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan di badan kita.